Memersah harga jagung yang menjadi bahan pakaian babi naik, sebaliknya harga babi di tingkat peternak masih bertahan di harga Rp34.000. Kondisi itu membuat peternak babi di Bangli menjerit. Iwayan Sudirman, peternak babi di desa Kayu Bihi Bangli mengungkapkan harga jagung naik sejak sekitar sebulan lalu. Sebelumnya jagung yang sudah dalam bentuk tepung harganya Rp300.000 per sak isi 50 kg. Sekarang harganya Rp320.000-325.000 per sak. Kalau dihitung per kilonya harga jagung sekarang Rp6.500. Satu ekor babi bisa menghabiskan jagung 2 kg per hari untuk penggemukan. Selain harganya mahal, Sudirman juga mengaku mulai sulit mendapatkan jagung. Selama ini dirinya membeli jagung langsung dari petani di wilayah Tabanan. Dia tidak tahu pasti apa penyebab kelangkaan jagung tersebut. Ia tak bisa berbuat banyak untuk menyiasati kenaikan harga jagung saat ini. Jika kualitas pakan diturunkan dipastikan akan berpengaruh pada penurunan kualitas daging. Kalau diberikan pakan dengan memperbanyak dedak, pertumbuhan babi tidak bagus. Hal yang membuat peternak mencerit, harga babi di tingkat peternak tak mengalami kenaikan sejak hampir 6 bulan lalu. Sedangkan harga jagung naik. Harga babi masih bertahan Rp34.000 per kilogram. Sebelumnya harga babi mencapai Rp42.000 per kilogram kualitas super. Dengan harga sekarang, peternak tak menikmati untung. Sebagai peternak dan juga pengirim babi ke luar daerah, Sudirman berharap pemerintah dapat membantu peternak mengatasi kenaikan harga jagung termasuk harga konsentrat. Daya Swasrina, Bali Post melaporkan.